Dwi Susanto, dan Alhamdulillah pada kesempatan ini juga telah hadir di sini para pakar onkologis pada acara tentang lang onkologi, yaitu Prof. Elisna, Dr. Sita, dan juga ada Dr. Jarir Attawari. Selamat datang, Dr. Jarir. Dan terima kasih juga kepada PT. Hetero Onkologi, yang pada kesempatan ini ikut men-support acara serial webinar yang diselenggarakan oleh PDPI Pusat. Kita berharap dari pengurus pusat PDPI, rangkaian acara seperti webinar PDPI akan menambahkan sanah keilmuan kita, terutama di bidang onkologi toraks, dan khususnya tentang non-small cell lung cancer. Dan tentu di masa pandemi yang belum juga berakhir ini, pengetahuan dan keilmuan kita tentang onkologi toraks juga harus mungkin tajam dan tidak menjadi lupa, karena kasusnya juga kadang jadi jarang kita temukan, padahal sebetulnya banyak yang tidak tertangani. Demikian dari kami pengurus pusat, semoga acara ini akan membawa kita pada pilihan terapi yang lebih baik sebagai dokter pulmonologis, dan selamat menikmati webinar onkologi toraks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Elisna. Terima kasih Prof. Elisna. Terima kasih Dr. Tria. Mantap ya. Lanjut, kita sediakan waktu untuk Pak Sandeep Sur sebagai join meeting kita hari ini dari hetero onkologi. Prof, terima kasih. Pak Sandeep, silakan. Yeah, so this is again, you know, thank you very much for giving the opportunity again. Prof. Elisna, very nice to see you, Dr. Jari and Dr. Lesita. And of course, our today's PDPI sec gen, Dr. Tria, very nice to meet all of you here. And thank you once again for giving hetero another opportunity. We have done several programs last year, and this is our first program of the year and a very good way to start. We are starting with PDPI and I don't have to give much details because some of you already know hetero. So hetero has been in oncology business for the last many years and now with catalog done, some of our products are already listed. When we launched one year back, our product was not listed. So now we have all the lung cancer product like Pemetrex said, Cisplatin, Gemsetabin, and now we are the also winner of the Jafitinib in the catalog segment. So without wasting much time, I would like to say thanks and we will be very happy to work with PDPI and to support more your activities as well as anything which will help to the patient society. Me here with my team, Issei and Dr. Devi and also my sales team who are here, we give our commitment that, you know, we will be happy to work with PDPI and we will be willing to support your activities, initiatives, and any other scientific event which is possible. Hetero is not a local company. I mean, it's a branded generic global company, have a 126 countries available. We have a USFDA approved plant. So our products are all globally available, recognized, and also tested. One more last point I would like to add, we are the one company which is also providing COVID medicine, that is Remdesivir. We are the first one to launch. We also provide Flufir. Flufir is Oseltamavir. So we are coming with not only, you know, oncology products, we also have cardiology, we have also CNS, and in future you will also see some of the respiratory products. We are also having, you know, the inhalers and all those stuff. So we are building up slowly. We are here to stay and we are here to work together with scientific committee and societies like PDPI. So once again, thank you very much. Thank you, proper listener, Dr. Sita, Dr. Tri, and Dr. Jarid. I once again thank you. Extremely valuable time you are giving today for us and we will be really, really happy to have many more occasions like this in coming months. Thank you. Terima kasih banyak Dr. Sandit, Dr. Sandit, thank you, thank you, come back. Terima kasih. Thank you, come back. Ini siang ada kita cerita tentang kanker paru jenis kasinoma bukan sel kecil. Cerita ini adalah mengingatkan kita bahwa di tengah COVID ini jangan lupa, penyakit lain juga jangan ditinggalkan. kita merekomendasikan bahwa tata laksana kanker paru, kasus baru, prosedur dia harus tidak boleh ditelatkan kecuali dia sedang menderita COVID. Dan jika dia menderita COVID, maka sembuhkan COVID-nya. Kita yakin dengan tata laksana yang baik, COVID itu dalam dua minggu yang tadinya positif sudah sembuh, jadi negatif. Pada saat itu, maka kanker parunya harus segera mendapat perhatian. Jangan fokus di COVID saja, termasuk kita merekomendasikan terapi pada kanker paru harus segera mungkin diberikan jika memenuhi syarat. Jika dia COVID, selesaikan COVID-nya dan kemudian terapinya dan bukan. Pengalaman kita ternyata prosedur prosedur penata laksanaan pada kanker paru di tengah COVID ini tidak terlalu bermasalah. Tidak terlalu bermasalah karena tidak se... Walaupun dikatakan bahwa kanker paru itu membuat menjadi resiko yang prognosis yang buruk untuk penderita COVID, tetapi Alhamdulillah bukan menjadi faktor resiko untuk terjadinya COVID. Yang penting diingatkan. Akhir lagi saya ingatkan kanker paru juga perlu dalam tata laksananya. Jangan hanya fokus pada COVID. Jawab sekalian dokter spesialis paru dimanapun berada ingat. Karena kanker paru itu berkaitan dengan waktu. Jangan telat mendiagnosis, jangan telat menterapi kalau dia masih sudah terhadap. Oke. Waktu untuk yang pertama akan bicara adalah dokter Sita tentang state lanjut kanker paru karsinoma jenis bukan sel kecil. Dokter Sita waktu cukup banyak 30 menit tapi biasanya kurang seperti saya juga biasanya kurang. Tolong tepat 30 menit. Silakan dokter Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Elisna atas kesempatannya pada hari ini masih juga untuk PPI dan juga PT Hetero Indonesia Bapak Sandip dan selamat datang juga dokter Jarir pada siang ini mengenai masalah update untuk treatment dan tata laksana kanker paru. seperti yang dikatakan oleh Prof. Elisna tadi bahwa pada saat diagnosis dan juga tata laksana tidak tidak boleh tertinggal untuk kanker paru pada saat ini jadi pasien-pasien tetap harus ditata laksana sesuai diagnosisnya tepat waktu dan juga apabila COVID-nya positif maka COVID-nya diperbaiki terlebih dahulu diobati terlebih dahulu disini ada hetero tadi hetero sudah ada remdesivir katanya jadi obatnya macam-macam ya makin banyak yang masuk Indonesia dan yang penting adalah safety untuk pasien yang kedua adalah terjangkau untuk lung cancer diagnosis dan treatment epidemiologi data ini sudah ada jadi untuk laki-laki tetap nomor satu untuk kanker paru perempuan nomor tiga sekarang dan ini di Amerika kanker paru angka kejadiannya nomor dua untuk laki-laki dan nomor dua pada perempuan dan kalau kita lihat di sini untuk angka kematian tetap pada tahun 2019 tetap menjadi nomor satu di antara keseluruhan kanker untuk laki-laki dan juga perempuan pada kanker paru ini di atas kanker prostat kolorektal dan juga pankreas demikian juga pada perempuan tetap menjadi penyebab kematian tertinggi setelah kanker payudara dan kalau kita lihat definisi selalu yang didengung-dengungkan oleh kuliah Prof. Elisna kanker paru primer kanker yang berasal dari epitel bronchus hal ini penting sebagai dokter spesialis paru dalam diagnosis kanker paru kita harus bisa menetapkan apakah ini metastasis tumor di paru metastasis kanker di paru atau primer paru sehingga peran pulmonologis di sini sangat penting untuk menentukan apakah ini primer ataupun metastasis ini adalah guideline guideline yang terakhir adalah PDPI tahun 2020 dan IASTO kemudian faktor risiko seperti kita ketahui merokok pada dewasa muda 67,4% bagaimana dengan diagnosis kalau kita lihat ini dari sel yang normal sel yang tertata rapi dengan polarisasi ke atas semua dengan tight junction yang baik kemudian karena ada jejas akan terjadi hiperplasia displasia kemudian akan menjadi karsinoma insa itu dengan mencetuskan sifat-sifat mesenkimalnya dan menjadi invasif karsinoma suatu sel epitel yang normal seperti ini bisa menjadi epitel bisa menjadi suatu kanker karena memiliki propertis yaitu contohnya dia memiliki proliferative signaling memiliki pas dari pengindiran imunitas kita kemudian dia ada memiliki angiogenesis sendiri sehingga dalam hal ini ini akan menjadi target-target terapi di masa yang akan datang seperti kita ketahui histologi pada kanker paru bagi dua small cell lung cancer atau kanker paru jenis karsinoma sel kecil dan kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil atau KPK BSK yang pada saat ini kita bicarakan pada KPK BSK dibagi dua yaitu jenis squamous dan jenis non squamous untuk non squamous adalah adenokarsinoma large cell carcinoma dan NOS adenokarsinoma adalah yang paling banyak di Indonesia baik di rumah sakit sahabatan maupun di institusi lain dan kalau kita lihat di sini bagaimana diagnosis proses prosedur diagnosis tentu saja tetap putum sitologi dari biopsi kelenjar ketah bening kemudian bronchoscopy yang paling penting untuk menentukan krimer atau tidak baik melalui biopsi bronchose brushing maupun washing kemudian lang biopsi dengan trans thoracic needle aspiration maupun core biopsi ataupun diagnosis lainnya yang lebih invasif terakotomi dan mediastinoskopi sedangkan staging yang kita lihat staging berdasarkan IASLC versi 8 dan ini kalau kita lihat bagaimana treatment yang ada di Indonesia ini adalah perjalanan penyakit dari pasien perjalanan pasien dari sejak timbul gejala sampai kepada treatment harap kita ingat di situasi COVID ini tentunya jalur ini pastinya untuk pasien lebih panjang lagi karena pasien akan mengalami screening sebelum dia terdiagnosis itu yang agak menyulitkan untuk pasien dan juga klinisi sehingga waktu diagnosis yang harusnya bisa lebih cepat mungkin secara tidak sengaja akan bisa lebih lambat karena proses-proses ini yang harus dilalui baik misalnya waktu itu ada PSBB sehingga pasien tidak dapat keluar kota seperti itu dari mulai sejak timbul gejala kemudian pasien datang ke rumah sakit dan kita lihat ada CT scan X-ray dan lainnya kemudian datang ke dokter paru kemudian dilakukan biopsi sampai diagnosis histopatologi atau sitologi sampai terjadi ditegakkan clinical diagnosis sekaligus staging sampai ke ada treatment di rumah sakit persahabatan sendiri hal ini bervariasi dari penelitian kita bisa dari mulai satu hari karena pasien saat itu datang dan langsung dibiopsi dengan gejala langsung biopsi dan saat itu jam 2 sudah keluar hasil dari dokter patologi anatomik dan juga apa namanya untuk mulai treatment sampai dengan tiga bulan dan kalau kita lihat ini adalah universal health coverage atau proses asuransi di Indonesia kita amat bersyukur dari sejak dulu kita sudah ada asuransi dari mulai kakin awalnya untuk ASKES ASKESKIN kemudian tahun 2014 oleh Presiden SBY ditanangkan universal health coverage atau BPJS yang pada saat ini menjadi single payer yang terbesar di dunia dan ini adalah catastrophic disease yang terbesar yang pertama adalah ischemic heart disease yang kedua adalah pembiayaan kanker termasuk diagnostik dan tata laksananya ini guideline yang tadi telah disampaikan bagaimana general approach pertama bedah bedah ini pada stage 1 2 dan 3 yang tertentu stage 3 yang bisa dibedah baik weight resection lope hemonector pun kalau bisa diikuti atau didahului dengan kemoterapi ataupun imunoterapi yang kedua adalah kemoterapi atau systemic terapi masuk ke pembuluh darah kecuali tubuh adverse eventnya mual muntah bone marrow depression alopecia namun dengan obat-obat yang paling baru kita dapatkan perbaikan dari gejala ini dan ini yang paling penting kalau tahun 2002 dari penelitian dokter Schiller kita lihat data yang berwarna abu-abu ini adalah overall survival dari 4 macam kombinasi kemoterapi apapun yang diberikan karboplatin etoposide karboplatin paklitaksel kemudian karboplatin dosetaksel karboplatin gemcitabin memberikan overall survival yang sama garisnya persis sama berhimpit ini kalau kita lihat overall survival kurang dari 9 bulan untuk seluruh pasien advance NSCLC tahun 2002 dan kalau kita lihat makin ke sini makin banyak perkembangan tentu saja dengan targeted terapi membuat overall survival dari pasien yang semakin tinggi nanti kalau kita lihat bahkan dengan obat-obat baru targeted terapi maupun imunoterapi memberikan perpanjangan overall survival kalau kita lihat di sini tahun 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 2017 tahun 2006 muncul bevasi sumab meningkatkan sedikit di atas satu tahun jadi 13 bulan untuk overall survival jadi garisnya bergeser ke kanan tetapi kemudian ada pometrexet dengan bevasi sumab juga meningkatkan overall survival kemudian ada kombinasi kemo dengan imunoterapi ini kalau kita lihat dengan overall survival untuk imunoterapi saja 23% overall survival untuk 5 tahun 5 tahun survival rate dan ini adalah gemoterapi agent yang ada karboplatin atau cisplatin yaitu berbasis platinum base ditambah salah satu dari obat ini bisa ditambah juga dengan imunoterapi atau dengan bevasi sumab untuk cisplatin dan pometrexet sendiri pometrexet waktu itu masih ada originatornya sekarang sudah ada beberapa untuk biosimilar dan ini nanti kita akan dengarkan bagaimana apakah originator dengan biosimilar itu sama atau tidak dan lain-lainnya mungkin nanti di presentasi yang mendatang yang jelas dengan efekasi yang sama efekasi dan safety yang harus sama dan dengan biaya yang ekonomis untuk pasien-pasien karena kita tahu pasien kanker paru tak laksana sebagai pasien chronic disease sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini adalah guideline dari NCCN mengenai kombinasi apa saja yang bisa dipakai sebagai first line treatment untuk non-squamous salah satu yang non-squamous yaitu kombinasi kemoterapi sisplatin atau paklitaxel dengan pometrexet plus imunoterapi pembrolizumab dan juga kombinasi misalnya karboplatin sisplatin pometrexet dengan bevacizumab ini hanya untuk yang non-squamous dan ini diberikan pada pasien dengan PS0-1 dan kalau kita lihat ini untuk yang squamous squamous tidak diberikan pometrexet namun di luar pometrexet dan di luar bevacizumab jadi bisa doublet kemoterapi atau doublet kemoterapi plus imunoterapi karena ini sudah di-approve oleh Bepom di dalam indikasi di Indonesia dan ini adalah efek samping kemoterapi ini beberapa study study pometrexet karboplatin karboplatin pometrexet plus bevacizumab dilanjutkan dengan maintenance kalau kita lihat overall survival 15 bulan seperti tadi untuk yang tanpa yang dengan bevacizumab maintenance tetapi untuk yang dengan maintenance bevacizumab pometrexet ini kalau kita lihat masih panjang untuk overall survival dan ini adalah study lama tetapi obat-obat ini masih bisa kita pakai masih sering kita pakai tahun 2013 dan memberikan hasil yang baik kalau kita lihat ini untuk karboplatin pometrexet dengan bevacizumab dilanjutkan dengan maintenance ini adalah PFS dari study tersebut dan kalau kita lihat ini adalah kombinasi versus single dan kalau kita lihat yang ketiga adalah targeted terapi kita melihat bahwa pada saat ini kalau pasien sudah terdiagnosis NICLC maka dibagi dua squamous dan non-squamous dan sebagai dokter kita wajib memisahkan EGFR mutasi karena obatnya di cover oleh BPJS untuk pasien-pasien non-squamous terutama yang adenokarsinoma dan kalau sensitizing mutationnya positif ini kalau kita lihat disini squamous dan non-squamous non-squamous adeno larsenOS harus dilakukan pemeriksaan mutasi yaitu mutasi EGFR dan yang lainnya yang lainnya adalah tergantung dari kemampuan pasien dan juga kemampuan dari institusi yang ada seperti kita ketahui di saat ini memang cukup sulit untuk pengiriman bahan pencapaian bahan untuk pemeriksaan arka roswan dan lain-lain tetapi yang wajib adalah EGFR mutation karena EGFR mutation ini treatmentnya pada saat ini terlisting dalam asuransi nasional dan kalau bila EGFR mutation positif maka pilihannya adalah first generation EGFR TKI yaitu Gavitinib ataupun AeroTinib second generation Avatinib dan third generation Osimertinib ini kalau kita lihat dari EGFR dari guideline PDPI IASTO maka bila EGFR mutation positif pada saat ini untuk first line treatment yaitu Gavitinib atau Erlotinib sebagai first generation TKI yang ini adalah Avatinib second generation dan ini Osimertinib bisa dipakai sebagai first generation eh first line sudah di-approve oleh BPOM namun kita harus menyadari setelah terjadi resistensi terhadap Osimertinib maka apalagi yang kita berikan pada saat ini masih banyak data yang kita perlukan untuk post progression after Osimertinib dan ini adalah target terapi Gavitinib Erlotinib pada saat ini sudah ada biosimilarnya dari hetero Erlotinib sudah terlebih dahulu masuk dan Gavitinib sekarang masuk dalam listing hetero saya tidak tahu apakah sudah di BPJS atau tidak mungkin ada nanti di dalam tanya-jawab tetapi saya rasa dengan efekasi yang serupa dan lebih ekonomis dan ini adalah data mutasi EGFR dari sampel sitologi di Indonesia data ini penting karena mencerminkan bahwa sitologi sampel kita tidak bisa dianggap suatu hal yang remeh karena cytological sampel dari pasien Indonesia kalau kita lihat ini ada datanya bisa untuk pemeriksaan mutation EGFR mutasi sehingga data ini sangat penting dalam praktek sehari-hari ini data yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia dan kalau kita lihat yang terbesar dari mutation adalah common mutation yaitu 57% uncommon mutation 29% dan mix 14% untuk common mutation yang paling sering adalah exon 19 dilation dan untuk common mutation lagi yang paling sering adalah exon 21 L858 R sudah jelas kalau kita mendapatkan pasien dengan EGFR mutation positif maka bukan kemoterapi namun diberikan target terapi EGFR TKI baik Gavitinip Erlotinip maupun Avatinip kalau kita lihat di sini datanya berimbang dengan PFS ini sudah jelas jadi data evidence-nya sudah jelas tidak terbantahkan bahwa kalau pasien dengan mutasi EGFR positif kalau diberikan Gavitinip PFS 9,5 bulan 8 bulan untuk NEJ West Jepang ini 9,2 bulan dan untuk Erlotinip 13,1 bulan optimal ini studinya di Asia Eurtag studi di Eropa 9,7 bulan dan Torch ini kalau kita lihat 9,7 bulan untuk Avatinip Lakslang 3 ini kita lihat 13,6 bulan dan populasi Asia 11 bulan dan kita lihat di sini kita sudah lama dengan obat-obat ini mungkin sekitar sudah dari tahun 2009 Prof. Elisna kalau kita lihat kita sudah berpengalaman dengan obat ini dan juga pastinya dokter paru sudah sangat berpengalaman dengan treatment obat-obat EGFR TKI ini dan bisa memanage efek samping yang ada kita juga tahu mana yang efek sampingnya paling ringan untuk pasien bisa ditolerir mana yang memberikan efek sampingnya lebih berat misalnya diare res ataupun dengan apa namanya premonitis dan ini untuk kalau targeted terapi apabila ada sumber daya maka dilakukan pemeriksaan ALK melalui imunohistogimia dan kita lihat beberapa guideline termasuk guideline dari PDPI IASTO untuk ALK positif bila ALK positif maka first line treatment pilihannya adalah grisotinib alektinib atau seritinib dan second line treatment alektinib atau brigatinib dan brigatinib ini sudah ada dan ini beberapa study untuk ALK demikian juga dengan EGFR TKI untuk ALK pun sudah terbukti apabila ALK positif maka bukan kemoterapi namun ALK terapi ALK targeted terapi kalau kita lihat sudah jelas di sini perpanjangan progression free survival dan juga overall survival ini adalah guideline PDPI IASTO mengenai ROS1 positif dan juga untuk NSELC yang approve combination pada yang driver on koji negatif untuk PDL1 lebih dari 50% dan 1 sampai 49% ini sudah dimasukkan di dalam guideline PDPI untuk immunoterapi seperti yang kita tahu bahwa tahun 2018 Nobel Prize untuk immunoterapi untuk CTLA4 inhibition dan Profesor Honjo untuk PD1 inhibition immunoterapi dan kalau kita lihat di sini mengapa immunoterapi menjadi target pada pasien kanker paru kalau kita lihat pasien kanker paru memiliki tumor mutation burden yang paling tinggi yaitu yang pertama yang paling tinggi adalah melanoma yang kedua adalah NSELC yang ketiga adalah small cell lung cancer jadi kita terus membuka mata terhadap perkembangan perkembangan clinical trial yang baru mengenai immunoterapi dan yang lainnya dan bagaimana dengan kanker paru sendiri terjadinya proses karsinogenesis karena lepas atau luput dari immun surveillance tubuh kita dan immunoterapi yang ada pada saat ini ada pembrolizumab atiruzulizumab durvalumab dan ini kalau kita lihat study-study dari immunoterapi single untuk yang PNDSM kita lihat katanya peningkatan PFS dan juga overall survival untuk pasien kalau kemoterapi tadi kita lihat garisnya hanya ke kanan untuk immunoterapi garisnya cenderung ke sebelah atas jadi untuk overall survival dan bagaimana kombinasi antara kemo dengan imuno pada awalnya dikatakan bahwa kombinasi kemo dengan imuno tidak bermanfaat karena kemo akan menghancurkan sel-sel imunitas jadi sel-sel imunitas yang mati lekopeni kemudian immunoterapi apakah ada bermanfaat tapi ternyata pada saat pasien di kemo terjadi antigen shading dan presentation tumor yang mati kemudian terjadi antigen dari cancer tersebut keluar dan di capture oleh sel dendritik sehingga dipresentasikan ke sel T sehingga menimbulkan mencetuskan respons imunoterapi dan ini kalau kita lihat ternyata di dalam data yang ada kalau kita lihat pada kombinasi kemo dengan imuno yaitu keynote 189 pembrolizumab plus carboplatin dengan pemetrexet atau cisplatin kemudian dilanjutkan dengan pembrolizumab dan pemetrexet kita lihat memberikan hasil perpanjangan overall survival ini yang kontrol placebo plus kemo kenapa overall survival naik 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 karena dilakukan crossover jadi pasien-pasien ini yang sudah progresif di crossover dan mendapatkan imunoterapi jadi tetap mendapatkan imunoterapi untuk pasien kontrol tersebut dan overall survival kalau kita lihat 22 bulan dibandingkan dengan 10 bulan dan garis ini terpisah sejak awal dan kalau kita lihat di sini PDL1 berapapun ekspresinya kita lihat ada perbedaan bermakna antara overall survival dan progression free survival demikian juga kalau kita lihat pada pasien-pasien dengan liver metastasis ini kita lihat ada perpanjangan overall survival dan pada liver metastasis overall survival dan progression free survival juga pada pasien dengan brain metastasis tentu saja kalau ada brain metastasis maka tata laksana brain metastasis harus didahulukan yaitu whole brain irradiation dan juga ini progression free survival dan overall survival untuk kombinasi kemo dengan imunoterapi cukup kita lihat cukup berbeda bermakna dan kalau kita lihat ini yang tadi adalah pada pasien non squamous bagaimana dengan pasien yang squamous pada pasien squamous juga sama hasilnya karpoplatin atau sisplatin dengan paklitaxel plus imunoterapi dan kita lihat hasilnya perpanjangan overall survival dan ini adalah guideline dari NCCN dan kalau kita lihat disini bagaimana dengan landscape untuk NCCLC treatment kalau kita lihat tadi empat macam obat overall survival nya sama dan kalau kita lihat disini sedangkan kalau dikombinasi dengan bevasi sumab plus platinum doublet menghasilkan progression free survival yang lebih tinggi dibandingkan terapi sebelumnya pada tahun 2002 2006 ada perbaikan karena ada bevasi sumab kemudian dengan ada kemoterapi plus imunoterapi memberikan juga harapan baru dan ini long survival kalau kita lihat EGFR mutation positive overall survival 46,7 bulan ALK positif yaitu 34 bulan untuk POS nya malah 43,7 bulan dengan kalau yang negatif dengan kemo plus imuno kita lihat 5 years survival 23% jadi kalau kita lihat terus bahwa lung cancer ini menjadi suatu chronic disease bagaimana kita tata laksana pasien lung cancer advanced stage lung cancer menjadi suatu advanced disease itu merupakan suatu seni dan juga ilmu yang terus kita harus lihat setiap kali dari guideline BDPI maupun guideline internasional tentu saja disesuaikan dengan indikasi yang tercantum di Indonesia dan dengan adanya obat-obat biosimilar yang ada di Indonesia untuk EGFR TKI dan juga untuk kemoterapi pemetrexet yang pada saat ini ada biosimilar itu sangat membantu baik klinisi maupun pasien untuk menentukan terapi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mantap sisa waktu nanti banyak untuk diskusi untuk selanjutnya kita akan mendengarkan informasi tentang yang selama ini jadi pertanyaan kita kalau kita selama ini milih obat pokoknya ada di BPDS apa aja terserah deh tapi sebenarnya itu untuk mengurangi kita benar atau tidaknya kita akan mendengar tentang apa perbedaan antara Ori antara MeToo antara lain-lain obat yang sebenarnya seperti apa sehingga kita tidak terlibat dalam dusta dalam pemberian obat sekedar ngasih obat nyata ada sesuatu yang berbeda untuk menghindari itu mari kita dengarkan dokter Jarir Artnobari bantu kami agar kami tidak terlibat dalam dusta berkepanjangan silakan dokter Jarir Artnobari oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Elisna atas kata bijaknya supaya kita tidak apa namanya jelas ya terang benderang jangan ada dusta tadi ya kami juga sebetulnya saya juga banyak sekali mengambil polosi baik itu di Kementerian Kesehatan maupun di Badan POM terkait dengan obat ya sehingga memang sudah lama juga menjadi concern saya mengenai generik dan biosimilar ini karena tentunya teman-teman klinisi sering bertanya sebetulnya gimana sih generik itu apakah sama atau tidak kemudian kita tahu juga ada biosimilar sekarang apa itu lagi biosimilar bedanya dengan generik itu apa dan mengapa mulai banyak generik dan biosimilar tersebut kenapa kita tidak stick saja dengan satu obat yang biasa kita pakai dan juga banyak sekali teman-teman klinisi kemudian mengatakan sejak kami berubah menjadi generik kenapa kok pasiennya jadi tidak sembuh-sembuh jadi hal-hal itu sebetulnya sangat menarik ketika kita melihat bagaimana proses perkembangan obat itu sendiri dan bagaimana diciptakannya obat generik atau biosimilar itu nah memang cancer treatment ini salah satu good news saya kira bahwa tadi dikatakan bahwa lung cancer itu merupakan salah satu pembunuh cancer tertinggi di dunia termasuk di Indonesia maka memang ada good newsnya kalau kita lihat jumlah obat yang sedang dikembangkan untuk ulang cancer ini makin merupakan yang tertinggi sekarang jadi memang semua ahli di dunia itu melihat memang cancer ini menjadi salah satu primadona karena angka kematiannya sangat tinggi dan semua sedang dalam bergerak baik itu peneliti industri maupun klinisi semua bergerak untuk kemudian memberikan masukan terkait pengembangan obat-obat baru kita lihat juga sampai di akhir tahun 2019 kemarin misalnya bahwa jenis terapi itu banyak sekali pengembangannya jadi tentunya ke depan kita perlu terus mengupdate hal-hal terkait dengan terapi ini karena banyak sekali yang terapi terbaru apalagi tadi dokter Sita mengatakan ini ada proses resistensi yang terjadi dan seterusnya sehingga sehingga ada terapi-terapi baru ke depan yang tentunya kita semua akan masih menunggu tetapi kita tidak hanya menunggu kami mengajak juga teman-teman PDPE untuk bisa bersama-sama melakukan riset karena Indonesia itu angka kejadian kanker parunya sangat tinggi sehingga saya yakin akan menjadi tempat-tempat untuk uji klinik nantinya untuk obat ini jadi saya sendiri banyak sekali dihubungi oleh para pengembang obat dari luar untuk bagaimana supaya penelitian itu bisa dilakukan di Indonesia jadi nanti mungkin jangan kaget kalau tiba-tiba saya hubungi Prof Elisna Prof kita ada riset uji klinik mohon dibantu gitu ya Prof nah kemudian tadi juga disebutkan oleh dokter Sita bahwa ini targeted terapi itu mulai banyak sekali bermunculan dan memang tidak hanya apa namanya 5 tahun terakhir tetapi sebetulnya sudah sejak lama sejak 10-15 tahun terakhir ini mulai menjadi perhatian dan menghabiskan begitu banyak biaya untuk kemudian memberikan terapi tersebut kenapa? karena memang cukup mahal kalau kita lihat di US sendiri targeted terapi itu merupakan salah satu obat untuk tentunya di bidang onkologi yang menghabiskan juga cukup besar dananya sama persis di Indonesia juga seperti itu nah akibat kita sendiri negara maju sendiri mulai mengatakan ini kita harus mencoba menemukan cara bagaimana supaya terapi di bidang onkologi ini tidak memakan biaya bayangkan di Amerika sendiri di US di Eropa negara-negara dengan mungkin angka kesejahteraan penduduknya yang tinggi tetap saja merasa bahwa pendanaan biaya yang dikeluarkan untuk terapi onkologi ini sangat besar apalagi di Indonesia tentunya namun demikian kita tidak boleh kemudian menutup menutup mata bahwa sebetulnya banyak sekali obat-obat di luar sana yang sebetulnya mempunyai klinik benefit tadi dokter Sita sudah menjelaskan sangat detail tapi saya ingin merangkum saja sebetulnya klinik benefit apa yang diharapkan banyak di dalam obat-obat onkologi itu tentunya ini seperti tadi dokter Sita mengatakan overall survival bagaimana respon rate bagaimana relatif risk reduction menurunkan risiko kematian jadi kalau kita lihat inilah benefit yang tadi disebutkan oleh dokter Sita bahwa obat-obat onkologi itu mempunyai banyak sekali benefit di bidang klinis nah namun apakah kemudian tadi juga sudah dikatakan juga saya hanya menyimpulkan disini bahwa ternyata tadi hasil-hasil yang kita lihat dari hasil clinical benefit yang tadi kita sebutkan adanya overall survival dan sebagainya apakah itu kemudian sudah memenuhi standar di dalam pengobatan apakah memang target survival satu tahun itu itu yang kita harapkan dari suatu obat jadi saya catat tadi misalnya di Asia mencapai empat puluhan persen misalnya satu tahun survival pertanyaannya kita mau sampai berapa kemudian ini sudah dikeluarkan sebetulnya ada beberapa yang menjadi target di tahun 2020 2021 dan mungkin sampai 2025 bahwa beberapa cancer tipe seperti ini sekarang berapa median overall survival nya kemudian berapa target yang akan dicapai ke depannya jadi tentunya kalau kita melihat dari hasil-hasil tadi dari hasil-hasil uji klinik yang ada ditampilkan dari obat-obat targeted terapi itu misalnya itu masih belum memenuhi target internasional atau standar yang diinginkan oleh WHO jadi kita masih panjang perjalanannya untuk kemudian bisa membuat survival itu menjadi memang lebih baik nah sekarang tadi kita sudah berbicara mengenai benefit ya dalam hal itu clinical benefit namun sekarang kita tidak hanya melihat clinical benefit tetapi yang dilihat juga adalah value nilai nilai dari clinical benefit tersebut kita tidak hanya mungkin melihat berapa besar misalnya survival nya tetapi bagaimana nilai survival itu apakah pasien yang betul kita tingkatkan harapan hidup itu mempunyai mungkin kualitas hidup yang jauh lebih baik dan tetapi kualitas hidup itu kemudian dinilai juga worth it tidak kita menghabiskan begitu banyak biaya tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup yang sedemikian karena apa karena tadi kita mempunyai constraint terhadap suatu pembiayaan kalau kita menghabiskan biaya kita semua di dalam proses untuk apa namanya oncology misalnya dengan hanya meningkatkan survival demikian dengan kualitas hidup yang sekian misalnya maka pemikirannya adalah apakah itu mempunyai nilai nah ini yang kemudian banyak didiskusikan jadi kita saya tunjukkan bahwa kemudian banyak sekali oncology association di seluruh dunia itu kemudian mengubah mengubah mengenai value framework yang diinginkan dari suatu oncology produk itu seperti apa jadi tadi sebetulnya clinical itu merupakan salah satu indikator tetapi yang menjadi indikator yang lain adalah quality of life dan juga mengenai biaya yang dikeluarkan apakah itu tadi worth it terhadap value yang dikeluarkan jadi tadi ini seimbang kalau memang costnya kita tinggi tetapi value yang diharapkan itu tentunya juga harus lebih tinggi nah ini kemudian dari American Society of Clinical Oncology sendiri mengatakan bahwa akhirnya mereka membuat suatu standarisasi atau suatu agreement bahwa ASCO value framework yang mereka setujui ada tiga sebetulnya yang pertama tentunya tadi clinical benefit yang kedua adalah tadi sudah sebutkan oleh tercita yaitu adverse event adverse drug reaction yang perlu kita lihat juga artinya jangan sampai risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan benefit tersebut dan yang ketiga adalah cost biaya nah inilah mengapa nanti muncul mengapa ketiga ini kemudian menjadi value framework di bidang oncology pada saat ini sehingga arah pengembangan obat itu dipercepat untuk mendapatkan generik atau biosimilar ESMO European Society Medical Oncology juga sama menunjukkan bahwa untuk magnitude clinical benefit adalah bagaimana prognosis terhadap kondisi tersebut overall survival progression free survival quality of life kemudian sudah dimasukkan oleh European menjadi salah satu yang dikemukan sebagai clinical benefit toxicity masuk dan satu lagi cost di inilah kemudian kita lihat di negara Amerika dan negara negara Eropa sudah memasukkan quality of life dan biaya ini kemudian muncul memang di akhir di era JKN ini kita mengetahui muncullah yang disebut sebagai cost effectiveness jadi kita melihat suatu produk itu tentunya harus berkualitas tetapi tidak hanya kualitas tetapi dia juga harus safety efficacy tetapi tidak hanya tiga itu lagi tetapi kita juga harus melihat apakah dia cost effectiveness nah ini saya ingin menunjukkan secara sederhana bagaimana sebetulnya pengambilan keputusan mengenai value itu di bidang oncology jadi sebetulnya clinical benefit tadi ada yang betul-betul extremely effective kita lihat ada yang moderate efficacy-nya ada yang minimal efficacy-nya tentunya yang kita inginkan di sini adalah paling tidak dia mempunyai moderate efficacy atau kalau bisa mendapatkan yang extremely effective kemudian di dalam cost effective sendiri kemudian banyak sekali produk oncology itu yang sebetulnya sangat banyak yang tidak cost effective kenapa? karena hubungannya tadi dengan biaya yang dikeluarkan itu tidak sebanding sebetulnya dengan clinical benefit yang didapatkan nah ketika kemudian dia mempunyai poor cost effective maka kita perlu menariknya untuk kemudian diubah bagaimana mengubahnya untuk menjadi suatu moderate bagaimana supaya dia menjadi highly cost effective sebetulnya yang paling besar untuk masalah ini adalah pricing pricing dari obatnya itu sendiri ya mengapa ini kalau kita lihat di era JKN ini banyak sekali pemerintah melakukan yang kita sebut sebagai negosiasi pricing apakah pricing itu diturunkan untuk Indonesia sehingga lebih cost effective nantinya atau kemudian ada semacam skema pembagian finance misalnya bahwa dari 6 siklus misalnya 2 siklus dibiayai oleh industri 4 siklus dibiayai oleh pemerintah jadi hal-hal seperti itu untuk apa untuk menarik supaya kebutuhannya ada obatnya bagus tapi kalau dihitung dia highly cost sehingga bagaimana itu bisa ditarik untuk bisa menjadi moderate atau menjadi highly cost effective nah kemudian di tahun 2011 bahwa Richard Sullivan dia seorang Direktur dari Lancet Oncology itu juga mengatakan bahwa bahkan di negara-negara dengan high income countries maka mereka juga sudah mulai berpikir bagaimana supaya cancer treatment atau proses cancer itu service itu bisa affordable sekarang nah salah satunya apa salah satunya yang mereka lakukan di negara maju adalah mencari suatu alternatif yang lebih mudah yang murah jadi cheaper alternatif namun dia mempunyai efektif yang equal jadi ini salah satu cara tadi untuk melakukan hal tersebut nah makanya ini yang kita akan diskusikan bahwa untuk merespon cost constraint di medical treatment maka kemudian ada yang dilakukan adalah menggunakan generic substitution dimana generic drugs itu adalah suatu obat yang mempunyai kemically identik dengan produk originatornya makanya disebut sebagai obat kopi tadi Prof. Ellis mengatakan obat kopi jadi dia identik dengan originatornya yang sudah kehilangan patent nanti kita lihat apa itu patent jadi suatu obat itu tentunya ketika dia dikembangkan oleh suatu industri maka dia akan mempunyai masa patent ketika masa patent itu habis maka sebetulnya industri lain itu diperbolehkan untuk mengembangkan itu ketika itu disebut generic ini merupakan suatu kopi secara chemical dia identik kemudian ada lagi yang berikutnya yaitu substitusi yang kita sebut juga biosimilar nama itu biosimilar ini sebetulnya obat dia bukan identik tetapi mempunyai kemikali yang similar nah ini jadi kalau identik itu generik tetapi kalau kemikali similar nanti kita lihat lagi apa yang disebut kemikali similar itu disebut biosimilar yang dia sebetulnya juga copy kemikalnya dari originatornya dimana originatornya itu juga sudah kehilangan masa patentnya sudah habis masa patentnya sehingga inilah mengapa biosimilar dan generik nantinya bisa lebih murah kenapa bisa lebih murah nanti kita akan lihat inilah karakteristik dari obat-obat copy tadi jadi kalau dia kemudian berupa suatu molekul yang small maka apasnya akan berupa generik ketika dia berupa generik apa yang akan dibuktikan di dalam proses itu adalah yang kita sebut sebagai pharmaceutical equivalence dan yang kita sebut sebagai bioequivalence kemudian dengan melihat adanya pharmaceutical equivalence dan bioequivalence maka kita mempunyai asumsi dia mempunyai trapetik equivalence dan ini juga bisa interchangeable artinya di dalam prosesnya kita bisa menggunakan switch dan interchangeable antara generik dengan originator kemudian kalau produknya itu suatu large molekul inilah yang kita sebut nanti berupa suatu biologi biologi itu ada yang menggunakan similar approach ada yang menggunakan biosimilar approach similar approach ini dia merupakan suatu kompleks non-biologis ini yang sebetulnya tidak begitu banyak tapi ada beberapa dan ini sudah mulai banyak dikembangkan tetapi yang akan kita lihat adalah biosimilar approach ini sebetulnya disebut biosimilar itu how similar kemudian apa evidensinya yang menunjukkan dia similar kemudian apa trapetik alternatif tersebut apakah bisa substitutable atau bisa interchangeable kita lihat nanti kemudian ini membedakan antara suatu small molekul dengan biological drug atau yang disebut biosimilar ini banyak sekali mulai prosesnya mulai dari strukturnya modifikasinya itu kalau biological product itu dia strukturnya sangat kompleks dan dia manufakturinya juga tidak mudah sangat kompleks juga dengan karakteristik yang sebetulnya kadang-kadang secara komposisinya memang sangat heterogen komposisinya dan stabilitasnya memang kurang stabil sehingga memang kadang memerlukan penyimpanan khusus dan seterusnya nah ini lah biasanya kalau biological drugs itu mempunyai efek tadi dikatakan dokter citat yang mempunyai efek imunogenik tadi nah ini life cycle dari pharmaceutical product itu jadi ketika kemudian kita tahu ada suatu R&D R&D itu misalnya tadi ada 10.000 kandidat molekul kemudian masuk di dalam praklinik 250 molekul yang berhasil masuk yang akhirnya yang masuk hanya untuk uji klinik hanya 10 molekul yang akhirnya sukses untuk bisa dipasarkan hanya 1 molekul jadi memang kalau kita lihat R&D itu menghabiskan begitu banyak biaya nah ketika kemudian produk itu dipakai maka tentunya market itu sangat eksklusif karena dia atau produk inilah yang mempunyai izin edar utama disebut sebagai market eksklusif tetapi kemudian dengan adanya market eksklusif tentunya market share-nya juga makin lama makin tinggi nah kemudian kalau kita lihat harganya itu kemudian akan sangat tinggi karena apa tadi ini merupakan salah satu proses inovasi dan proses investasi yang tinggi bagi suatu industri sehingga kalau kita lihat yang biru itu pricing-nya akan sangat tinggi memang nah tetapi kemudian dia akan mengemasuki akhir dari masa patent ketika masa patent itu habis maka generic competition-nya akan bermunculan dan akhirnya harganya akan turun inilah mengapa nanti dengan adanya proses generic substitution ini kita berharap obat yang tadi mungkin tidak cost-effective itu kemudian bisa banyak penggunaannya dan bisa lebih cost-effective nah kita lihat beberapa obat-obat yang targeted untuk di bidang onkologi yang sebetulnya masa patentnya itu sudah banyak sekali yang habis jadi tentunya nanti Bapak Ibu akan selalu melihat di dalam kebijakan polisi di Indonesia kita selalu akan mempercepat adopsi generik dan biosimilar ini supaya obat-obat ini bisa affordable bagi payer bagi BPJS tetapi juga bagi teman-teman klinisi artinya bisa menggunakan produk itu jadi nanti akan banyak sekali produk-produk substitusinya apa perbedaan antara generik dengan biosimilar saya kira tadi sudah saya sebutkan jadi generik itu copy dari small molekul basis terapetik yang di-approve tentunya berbasis demonstrasi dari adanya bioekivalensi dengan produk referensinya atau produk originatornya nah bioekivalensinya itu apa yang dimaksud bioekivalensi tentunya menggunakan studi-studi farmakokinetik nanti akan saya lihat seberapa bioekivalen yang disebut sebagai generik itu kemudian biosimilar itu suatu produk biologi yang dia highly similar dan terhadap suatu biologi medisin yang sudah ada licensenya yang tentunya produk itu yang menjadi originatornya kemudian tentunya perbedaan tetap ada di dalam biosimilar tetapi perbedaan itu sangat kecil minor sehingga tidak akan membedakan efek secara klinis karena walaupun ada perbedaan kecil ini maka apa perbedaan antara generik dengan biosimilar adalah kalau biosimilar tetap harus ada uji efekasi dan safety tetapi tidak kemudian besar seperti originatornya dia dalam melakukan proses uji klinik untuk melihat efekasi dan safety itu kemudian nanti akhirnya kemudian ada generik bermunculan tetapi ada yang brand name jadi branded generik artinya suatu generik yang diberi branding ini kadang-kadang juga high prices kadang masih sangat tinggi tetapi yang pure generik itu biasanya akan sangat murah nah perbedaan antara generik dengan brandednya adalah zat aktif akan sama dosis harus sama strength harus sama bentuknya sama rute pemberiannya sama serta jumlah yang paling penting jumlah konsentrasi obat di dalam bloodstream itu juga harus sama itu dengan originator perbedaannya mungkin adalah color bentuk kemudian different size mungkin yang satu lebih kecil yang satu lebih besar atau mungkin ada beberapa inactive ingredient yang digunakan agak cukup berbeda tentunya biayanya akan jauh lebih murah nah ini yang kita sebut sebagai ekivalent khusus ekivalent ini nanti ada di generik dan juga ada di biosimilar dimana yang disebut bio ekivalent ini adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan yaitu antara produk yang ada dengan produk generik ini dengan originatornya dari segi farmastical dan juga farmakologinya nah mungkin apa teman-teman sejauh semua mengetahui di dalam farmakologi kita mengenal yang kita sebut sebagai area under the curve dimana area under the curve ini kita lihat untuk mengetahui konsentrasi dari suatu obat di dalam darah dimana dia akan membentuk kurva seperti ini dan potensi dari suatu obat itu diukur dengan luasnya dari area under the curve ini jadi kalau di areanya segini maka inilah potensi dari obat tersebut jadi dihitung dari c-max-max-nya kemudian ada half-life dan sebagainya nah kemudian studi farmako equivalence yang disebut sebagai bio equivalency itu dilakukan dengan menggunakan healthy volunteer bentuknya banyak studinya kemudian bisa crossover design parallel design atau replicate design tetapi yang paling sering adalah crossover design ini contoh suatu crossover design di mana dilakukan sebanyak dua kali sekuens sekuens pertama adalah obat test drug ini obat generiknya kemudian harus ada washout diberikan hanya satu kali dosis kemudian tadi diukur setiap jam mungkin atau setengah jam sesuai dengan pharmacokinetiknya untuk bisa menghasilkan tadi area under the curve tadi menghasilkan kurva tersebut kemudian ada washout period di mana dia harus lima kali dari besar half-life setelah itu baru kemudian di tes originatornya baru diganti nanti subjeknya sekuens kedua yaitu reference drug dulu baru test drug nah ini typically nya jadi dia single dose hanya small number sekitar 24 sampai 48 rata-rata seperti itu healthy volunteers harus ada male ada female dan kalau bisa mempunyai rasial yang cukup diverse kemudian strength test yang diberikan harus kalau kemudian dikeluarkan misalnya ada dua tipe strength obat dosis maka dia juga harus dilakukan sebanyak dua tersebut kemudian harus ada sampling time kapan darahnya diambil untuk bisa menggambarkan tadi kurva AUC itu kemudian juga semua safety issue terkait dengan produk itu selama penelitian diukur nah inilah yang kemudian diukur saya beri contoh bahwa yang merah itu misalnya adalah suatu inovatornya kemudian yang generiknya adalah berwarna biru nah nanti kita lihat disinilah ada perbedaan kadang-kadang antara generik dengan e-originator itu saya katakan tadi bahwa area luasnya area under the curve itu menunjukkan potensi dari obat ya jadi inilah pendekatan obat generik itu pendekatan obat generik itu hanya adalah melihat seberapa besar potensi obat tersebut kalau terbandingkan dengan originatornya nah kemudian yang disebut sebagai bioequivalent itu seberapa besar jadi ini jadi kalau kriteria AUC Cmax dan Tmax nya tadi ya kalau AUC itu disini area ini Cmax itu kadar maksimum tadi yang punca ini Tmax itu waktu yang dicapai untuk maksimum maka dia tidak boleh rasionya itu yang di-accept dan yang diterima itu antara 80 sampai 125 persen jadi itu rasio dibandingkan antara tadi generik tadi dengan referensnya originatornya maka kalau kemudian berada pada posisi tersebut misalnya nanti kita bandingkan Cmax ini sama ini kalau masih berada antara 80 persen sampai 120 persen rasionya maka dia disebut sebagai bioequivalent nah ini bagaimana suatu obat generik itu bisa disetujui ini sama di seluruh dunia sama EMA European Medicine Agency FDA Badan POM sama semua lihat disini kalau dia berada di antara 0,80 sampai 125 maka dia accepted kedua obat yang di bawah itu gak accepted karena dia ada di luar dan ada yang lebih tinggi ada yang di lebih bawah jadi ini yang diterima sebagai suatu bioequivalent ini yang diterima sebagai obat substitusi generiknya kemudian namun demikian kita lihat lagi seberapa banyak sih obat generik terutama di oncology yang sebetulnya tidak memenuhi persyaratan tadi kita lihat disini bahwa batasan misalnya kalau kita buat 90-110 maka banyak sekali obat-obat ini generik yang saya tuliskan disini yang sebetulnya dia tidak sesuai dengan ekspektasi rasio yang tadi kita diskusikan yang mengapa penting untuk kemudian melihat setiap kali kita menggunakan obat generik penting untuk meminta informasi ini bioequivalensinya seberapa besar jangan sampai kita kemudian menggunakan suatu obat yang tadi hasil bioequivalensinya tidak menunjukkan atau di bawah originatornya nah kemudian bagaimana biosimilar kalau di sebelah kiri kita lihat inilah bagaimana investasi yang digunakan untuk mengembangkan suatu obat molekul karakterisasi uji klinik PKPD tadi dan uji klinik itu memakan porsi yang paling banyak di dalam pengembangan obat tetapi untuk biosimilar beda karena justru untuk mencari karakteristik biologi yang similar itu yang paling banyak menyita investasinya kemudian preklinikal tentunya PKPD tadi yang biosimilar parmakokinetic parmakokidinamik kemudian uji klinik itu hanya ingin melihat bahwa biosimilar ini itu tidak lebih inferior dibandingkan dengan originatornya makanya makanya nanti uji kliniknya kadang kita sebut sebagai non-inferiority trial kalau pada biosimilar ini sebetulnya kalau kita melihat suatu biosimilar dia mempunyai begitu banyak evidence persis seperti mengembangkan obat baru mengkarakteristik biologi mencari kinetik dinamik tadi sehingga kemudian bisa betul-betul sama atau biosimilar tadi dengan produk originatornya tadi ini sama namun yang paling penting di ujung ini nanti saya juga akan menjelaskan lebih banyak bahwa baik itu obat oncology originator maupun obat biosimilar atau generik maka yang penting menurut ESMO juga adalah bagaimana kita melakukan manajemen resiko ketika produk itu digunakan di pasien ini kemudian yang ingin juga saya tekankan bahwa di fase uji klinik untuk biosimilar maka memang dia akan ada fase 3 selain tadi parmakokinetic parmakodinamik bioequivalency mereka dilakukan juga tetapi juga melakukan efekasi dan safety study dimana safety dan efekasi study ini tidak harus menunjukkan dia jauh mempunyai signifikan bahkan yang harus tunjukkan bahwa dia tidak mempunyai perbedaan yang signifikan efekasinya dengan produk yang diteliti tetapi tidak full mungkin kalau misalnya satu produk onkologi itu punya 4 indikasi misalnya untuk kanker ini untuk kanker ini untuk kanker ini dia hanya cukup menggunakan satu indikasi saja kemudian biosimilarnya sudah sama efekasinya maka dia bisa mengatakan produk itu bisa digunakan juga untuk indikasi yang lain inilah biosimilar itu jadi dia akan comparable terhadap PKPD dan juga dia harus highly similar terhadap data klinis atau safety efekasinya pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa melakukan switching misalnya sekarang kita sudah terlanjur pakai originator kemudian ini ada generiknya diteruskan pakai generik boleh tidak ini ada ada suatu literatur reviewnya ada klinikal resimatic reviewnya yang menunjukkan intangible dan switching itu tidak mempengaruhi kalau tadi asal tadi bioekivalensinya kalau dia suatu biosimilar dan safety dan efekasinya itu non-infority terhadap produk originator kembali lagi kita ketahui uji klinik itu adalah hanya subset dari populasi subset dari populasi dimana populasinya itu sangat homogen sangat kecil sampel saiznya durasinya mungkin sangat singkat dan kadang dia tidak bisa memprediksi dunia luar keadaan ketika dia obat itu diimplementasikan kita lihat bahwa banyak sekali efekasi dari obat itu ternyata setelah kita gunakan pada pasien ternyata efekasinya jauh dari yang kita harapkan jauh dari hasil atau mirip dengan hasil uji kliniknya itu mungkin perlu kita sadari karena memang efek obat pada pasien ketika obat itu digunakan itu akan sangat berbeda dengan hasil uji kliniknya karena banyak sekali yang dipengaruhi kepatuhan pasien kemudian obat lain yang diminum kondisi dari pasien sehingga mengapa obat-obat tersebut bisa tidak efektif inilah mengapa kalau kita lihat kanker itu merupakan salah satu penyakit yang paling rendah efektifnya kemudian dari tidak hanya efektifnya tetapi juga terkait dengan keamanan dari produk kenapa? karena tadi uji kliniknya itu kembali lagi hanya subset populasi di lapangan di real world di praktek klinis kita menggunakannya pada pasien yang sangat heterogen tentunya risiko yang ditimbulkan akibat obat tersebut itu baru akan bisa terlihat banyak sekali risiko itu ketika kita gunakan pada real world setting mengapa ini penting bagi teman-teman klinisi untuk selalu memperhatikan risiko dan banyak sekali risiko-risiko itu bermunculan dan itu baru yang tidak pernah kita bisa lihat di dalam uji kliniknya kemudian ketika kita menggunakan obat-obat baik itu biosimilar atau obat generik atau obat onkologi lain kita juga tahu bahwa obat mungkin kita menggunakannya bersama dengan obat-obat yang lain ketika obat itu menghambat metabolisme dari obat yang kita gunakan maka konsentrasinya akan lebih tinggi mengakibatkan risikonya menjadi lebih tinggi atau ketika kita menggunakan satu obat yang dia justru mengindus metabolisme dari obat tersebut sehingga konsentrasinya akan jauh lebih rendah efek interaksi obat-obat onkologi itu sebetulnya sangat tinggi karena banyak sekali bukti menunjukkan obat onkologi itu sangat reaktif atau sangat besar resiko untuk interaksi dengan obat lain sehingga inilah yang bisa terjadi tadi apakah resikonya kemudian untuk menjadi toksik tinggi atau kemudian subtrapetik dia mengakibatkan efektivitasnya tidak terlihat terutama banyak sekali obat-obat biosimilar itu atau obat onkologi itu merupakan obat-obatan dengan neurotrapetik window sehingga baik sekali ada kita lihat contoh di lapangan di negara Belanda dan di Jerman misalnya untuk selalu mengukur kadar obat dari obat tersebut pada pasien yang diterapi apakah benar kadar tersebut sesuai atau tidak sudah sesuai tadi seperti pada kadar AUC apakah jangan-jangan ketinggian atau jangan-jangan terlalu rendah banyak studi yang menunjukkan ketika kita melakukan terapetik drug monitoring terhadap kadar obat yang kita berikan pada pasien itu akan mempercepat kesembuhan dan juga mempersingkat length of state sehingga mengakibatkan intervensi ini sangat cost effective saya saya kira ini dari saya bahwa terapetik oncology inovasi itu akan terus tumbuh dan masuk ke dalam clinical practice sehingga challenge kita nanti untuk financing pada terapi cancer ini dan generic product serta biosimilar di bidang oncology ini akan menurunkan biaya dari terapi dan clinical trial untuk generic product dan biosimilar itu harus yang utama di approve adalah dia bioequivalent terhadap reference drugnya dan juga memerlukan studi di real world setting untuk melihat efektivitas dari produk tersebut dan juga cost effectiveness dari oncology product di real world setting terima kasih atas kesempatannya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter terima kasih sekali informasinya ini jadi orang hetero udah ngalamin sama saya bolak-balik saya minta riset dulu riset dulu tapi sebenarnya itu kan tanggung jawab negara daripada obat yang baru yang mau generik ataupun biosimilar itu harusnya negara yang melakukan seleksi mana yang lawas mana yang negara itu belum dilaksanakan oleh negara jadi terpaksa kita yang melakukan dengan cara kecil-kecilan sambil ngurusin pasien sambil ngurusin riset agak-agak nanti kita dengan dokter diarnya mungkin akan banyak akan melakukan banyak riset tentang obat-obat yang baru ini oke saya senang sekali karena sudah dapat benar saya di jalan jalan yang benar karena tugasnya PDPI adalah jika ini benar obatnya sama dan bagus dan tapi tidak dikeluarkan belum masuk ke dalam BPJS maka kita sebagai profesi yang akan mehempus pemerintahan ini sama kenapa tidak masuk ini lebih murah kenapa yang lain masuk yang ini tidak masuk betul sekali prof betul sekali prof makanya apa namanya sebetulnya pemerintah membuka apa namanya informasi dari atau masukan dari perhimpunan obat-obat mana yang diharapkan untuk bisa masuk dalam pembiayaan namun diharapkan ketika kita mensubmit aplikasi tersebut itu disertai dengan tadi prof bukti bahwa ini itu memang tadi ekivalen kemudian cost efektif itu penting untuk kemudian disubmit kalau data itu ada keputusan di pemerintah itu mereka sangat evidence based yang saya lihat jadi sangat melihat bukti apa yang ada di Indonesia gitu prof kita akan lebih berusaha lebih dekat kepada yang akan menunjukkan obat ini masuk atau tidak karena kita sering dirugikan ini suara-suara kita sering dirugikan itu politik kita tidak mau peduli itu yang penting secara ilmiah bahwa setiap obat baru masuk generik ataupun biosimilar ada risetnya generik mungkin lebih gampang karena lihat ekivalenya tadi saja 90% tidak perlu di riset lagi tapi kalau di bawah itu itu tanggung jawab siapa ya untuk melarang dia masuk di Indonesia kalau biosimilar semua biosimilar harus riset betul kita buka tanya jawab berikutnya ini dari dokter Sita tadi memang kita membuka banyak sekali obat untuk meningkatkan umur harapan hidup penderita ganker baru tapi kita terhalang dengan belum ada di BPJS sebelum ada di Indonesia disitulah artnya disitulah seninya sebagai spesialis baru ketika memilih terapi karena kita harus memberi terapi secepat mungkin jadi bukan terbaik mungkin kadang-kadang agak turun sedikit tapi harus secepat mungkin karena masih ada kesempatan dari pengalaman kita akhir-akhir ini bahwa semua terapi itu ada masa resistennya jadi akan ada pilihan kemudian ke second line kalau daripada menunggu yang terbaik kemudian tidak ada duitnya belum ada duitnya tunda-tunda malah akhirnya tidak bisa diterapi disini ada dokter Hudoyo dan dokter Alarima silakan sedikit sharing ke kita tentang mungkin tentang pengalaman tentang yang generis dan biosimilar obat-obat silakan pertama siapa dokter Hudoyo dulu ya yang tua dulu yang tua ya yang gak dapat vaksin dulu pengalaman pertama itu waktu Gavitinib nama obatnya Gavitinib justru saya dapat informasi itu dari pasien pasien langsung bawa obatnya namanya Gavitinib dia beli sendiri langsung di India dan saya tanya harganya sepersepuluhnya dan yang menghirankan saya responnya kok bagus banget ini obat beneran apa bukan ternyata saya coba sendiri setelah itu ke pasien lain oh ternyata bagus juga mungkin tadi saya tidak tahu itu generis apa biosimilar saya tidak tahu yang kedua yang terakhir ini Erlonit ternyata responnya lumayan juga itu pengalaman saya terima kasih kenapa tiba-tiba obat itu hilang tidak masuk Indonesia karena terlalu murah di Indonesia kalau tidak murah itu mungkin itu pertanyaannya kenapa begitu murah kata dokter Kudoyo bagus pada dua pasien kenapa hilang dari pasaran waktu itu masih ilegal dokter Felisna kalau ini kan resmi sekarang lanjut dari dokter Anarima silahkan silahkan yang bertanya di chat atau di mana nanti akan dikasih kesempatan sekarang Anarima dulu berbagi pengalaman dokter Anarima halo mbak yu mana dia enggak ada kalau enggak kita mulai dengan pertanyaan yang pertama siapa tanyaannya mananya ada yang mau bertanya Rizky langsung saja langsung bagi yang mau bertanya silahkan raise hand lihat raise handnya dimana silahkan ini harap bertanya ini kenapa dia bilang yang tadi ilegal tadi dimana ceritanya coba waktu itu memang dibawa tangan oleh pasien jadi bukan melalui distributor yang ditunjuk kalau sekarang kan dengan distributor yang ditunjuk dan prosesnya melalui Bepom jadi sudah di uji pastinya sudah di uji coba di Bepom yang jelas kita harus dapat approval dari Bepom baru kita approve indikasi untuk treatment tanpa ada approval dari Bepom tentu saja dari perhimpunan maupun profesi juga tidak berani untuk endorse berkali ada yang ikut mendampingi obat ke Bepom itu yang tidak terjadi yang terjadi lagi negara ini rugi karena uji klinik tidak menjadi utama kalau pengalaman untuk kanker baru itu obat-obat baru itu seperti kita pengalaman dokter kita waktu David yang ORI sama Erlot ini ORI kita itu ikut risetnya multisenter internasional dan itu pasien sekitar 400-an dapat gratis dan kita dapat angka kita dapat riset kita dapat nama juga kita publikasi tapi akhir-akhir ini tidak itu tidak jadi prioritas sepertinya jadi padahal kalau kita perhatikan obat-obat baru itu di Cina kadang-kadang sampai 2000 sejak subjeknya 2000 orang dapat pengobatan gratis itu kan sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya kenapa kira-kira kenapa begitu dokter itu karena saya banyak berkesimpun di bidang uji klinik tadi saya menambahkan dulu aja yang tadi disebutkan oleh dokter Sita bahwa badan pom itu merupakan suatu badan regulasi untuk menentukan obat baik itu obat originator maupun itu biosimilar atau generik kosmetik suplemen itu izin edarnya adalah dari badan pom pada saat melakukan izin edar pada saat kemudian sebelum izin edar diberikan maka ada tim di dalam badan pom itu terdiri dari tim ahli yang disebut sebagai komnas evaluasi obat selalu akan datanya dari industri dari hasil penelitian dari manapun itu akan masuk untuk dievaluasi apa betul penelitiannya seperti itu dan selalu akan mengikut sertakan klinisi dalam hal ini tentunya kalau itu obat paru makanya tentunya yang akan dipanggil itu adalah perwakilan dari PDPI saya yakin itu karena saya bagian dari tim evaluasi di sana sehingga kita sangat tahu bahwa kalau ini obat untuk kanker paru misalnya maka kita akan panggil PDPI perwakilan nanti akan hadir untuk memberikan masukan mengenai produk tersebut nah yang jadi masalah adalah kita jangan sampai menggunakan obat yang ilegal ilegal itu artinya bahwa sebetulnya dia tidak mendapat izin edar nah yang jadi masalah adalah kalau kemudian dia mendapat izin edar maka kualitas itu dicek oleh badan pom oleh tim dicek sampai biasanya diminta ada sampel untuk kemudian dicek keluarlah disebut certificate of analysis nanti kemudian hasil kalau dia generik hasil b-equivalennya dilihat datanya kemudian kalau itu dia suatu biosimilar akan dilihat tadi bioequivalensinya molekulnya sampai kemudian uji kliniknya seperti apa itu akan dilihat semua jadi akan kalau sudah dapat izin edar maka bisa dipastikan itu sudah melalui suatu proses kajian di badan pom nah yang menjadi concern adalah jangan menggunakan obat-obat yang tidak mendapatkan izin edar karena tadi kita tidak tahu bioequivalensinya jangan-jangan dia di bawah itu jadi ini yang kemudian harus hati-hati kita mengapa kita sangat hati-hati karena banyak sekali distribusi obat-obat palsu itu di lapangan yang itu sebetulnya mungkin dia tidak dapat izin edar dan melakukan peredaran sehingga ini akan membawa dampak risiko besar bagi pasien nah untuk uji klinik sebetulnya kalau saya tanya dari industri dari luar kenapa tidak melakukan uji klinik di Indonesia alasannya sebetulnya adalah karena adanya aturan material transfer agreement jadi kalau kita tahu dalam melakukan suatu uji klinik kadang-kadang kita mengambil darah kan kemudian darah itu karena uji klinik itu kalau kita melakukan pemeriksaan darahnya misalnya berbeda-beda tiap lab itu kan kita juga akan tanya ini valid nggak ya tiap lab pemeriksaannya bisa nggak kita gabung datanya sehingga kadang-kadang industri itu meminta pemeriksaan labnya ini jadi sentral di satu tempat dan itu mereka misalnya bisa di Jerman bisa mungkin di India bisa di Cina di Jepang kita dengan aturan material transfer agreement itu menyulitkan peneliti bahkan industri atau sponsor untuk bisa mengirimkan sampel itu ke luar negeri jadi itulah yang menutup sebetulnya Prof beberapa tahun terakhir mungkin lima sudah tahun atau mungkin delapan tahun terakhir uji klinik kita itu mulai menurun sponsor dari luar nah ini kita sudah approach terus Prof ke Kementerian Kesehatan untuk tidak lagi kita karena material transfer agreement itu bagus tapi jangan sampai menjadi obstacles dalam proses uji klinik kerjasama dengan luar negeri itu kita paham paham sekali karena tapi beberapa penelitian itu kita lolos kita tidak ngirim bahan kita lakukan di sini itu bisa kita tidak ikut dalam subtype-nya yang biomilkulernya tapi bagus dan terbukti sampai sekarang memang bagus dan ada lagi prinsipnya buat saya adalah sampel itu harus Indonesia itu berbeda dan keluar betul sekali Gemsitabin Gemsitabin itu dikatakan di luar itu sangat takut dengan terdainya trombositomeni dengan penelitian yang kita lakukan di persahabatan di Indonesia ternyata tidak ada trombositomeni bukan masalah buat orang Indonesia itu yang menyatakan saya selalu mengatakan jangan disamakan antara semua orang itu bangsa itu sama enggak karena makan jengkol misalnya tidak ada jengkol misalnya pastilah berbeda bio apa-nya itu di dalam jadi sepatutnya kalau itu Indonesia itu harus punya penelitian sendiri karena hasilnya memang berbeda nah itu Prof jadi ini yang mungkin baiknya adalah ketika obat itu kemudian sudah dinyatakan mendapatkan izin edar kemudian akan digunakan oleh teman-teman klinisi memang ada baiknya kita melakukan studi yang disebut sebagai post-marketing study apakah itu untuk melihat konfirmatori mengkonfirmasi bahwa efekasinya akan sama seperti pada populasi di Indonesia efektivitasnya sama dan juga melakukan studi untuk melihat tadi tidak hanya efektivitas tapi juga safety mungkin yang tadi di sana itu tidak dinyatakan tadi trombositopen kita tidak ada tetapi mungkin kita ada yang lain yang kita temukan yang berbeda dengan yang di luar jadi ini kan bisa menambah pengetahuan kita sebagai dokter yang merawat pasien karena tentunya kita kan utamanya adalah untuk mengurangi apa namanya membuat pasien itu sembuh dan mengurangi resiko tapi kan kalau tanpa ada data kita kan tidak bisa melihat itu ada satu yang geritanya dokter Hudoyo lagi dokter Hudoyo dokter Sita di swasta prakteknya membawa obat dari luar itu kehalalannya membawa obat dari luar dan padahal kita belum itu dari dia bawa obat menteng dari Singapura dari Penang itu kita disuruh tinggal menyuntikan atau apa itu sebenarnya jadi ada dua jadi sebetulnya Badan POM atau Kementerian Kesehatan itu membuka dua jalur membuka jalur yang disebut sebagai SAS Spesial Akses Skem jadi kalau kemudian kita ingin menggunakan suatu obat obat itu digunakan di Indonesia tapi belum beredar di sini maka kita bisa mengajukan SAS SAS itu boleh diajukan oleh rumah sakit jadi kita bekerjasama rumah sakit kirimkan ke Badan POM bahwa kita ingin mengimpor produk itu untuk pasien kita itu disebut Spesial Akses Skem ada contoh remdesivir jadi kemarin sebelum teman-teman dari hetero dari industri lain mempunyai remdesivir di Indonesia saya di Sarjito rumah sakit Sarjito itu kemudian bekerjasama dengan salah satu industri untuk kemudian memasukkan obat itu melalui jalur SAS jadi kita melalui proses seperti itu nah bagaimana tadi bagaimana kalau kemudian pasien menenteng sendiri nah itu sebetulnya silakan tetapi resiko itu ditanggung oleh pasien itu sendiri karena kalau kemudian kita obat itu beredar kemudian ada resiko maka badan POM itu akan kemudian mengawasi resiko itu bisa mengubah labelnya ini ada resiko baru dan seterusnya tetapi kemudian kalau itu nanti pasien sendiri yang membawa maka artinya pihak regulasi itu tidak bertanggung jawab jika ada resiko terkait obat misalnya obat itu palsu obat itu mengimbangkan resiko yang lebih tinggi itu tidak bisa memonitor sebagai pihak regulasi kan melakukan monitoring terhadap obat itu saya sudah jelas mungkin menyampaikan hati nurani rakyat sudah disampaikan ada yang mau bertanya yang khusus silahkan bertanya selamat 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 siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu haji bayu bayu selalu yuk silahkan terima kasih tentang ini ya biosimilar ini memang tadinya kita ragu karena memang ya kadang lain-lain produknya sekarang banyak tuh yang memasukkan pemetraksan dan lain-lain kan yang model saya pengalaman aja yang tadi seperti saya pakai pemtero itu pasien kan kalau di BPJS yang sudah pakai TKI progres kalau dikasih pemetraksan kan gak bisa lagi dari aturan BPJS nya jadi pasiennya mau beli sendiri nah dengan harganya pemtero ini kan agak jauh lebih murah itu kalau untuk di Solo bisa jalan jadi kalau yang untuk yang beli aslinya kan agak berat dan ada beberapa pernah saya di juga Erlonip dari Erlonip itu kalau di Solo kan sering obat habis seperti itu dulu pernah saya tanya ke Prof Elisna misalnya Erlotinip habis boleh gak kita switch ke Gevitinip karena gak ada setok di rumah sakit saya itu memang mestinya gak boleh tapi kalau gak ada setok pasien gimana pernah saya akhirnya tapi kemarin saya dikasih Erlotinip untuk kita cobakan di pasien itu pertama pasien juga lihat kok lain ini tapi setelah dipakai juga aman-aman saja tenang-tenang saja itu aja terima kasih jadi balik itu nanti kita PDPI ini harus boleh sih dapat 1-2 kasus seperti itu kita kumpulkan jadi minimal adalah pendataan juga risetnya yang murni-murni seperti uji klinik minimal tadi itu namanya kita kumpulin itu tolong dikumpulin jangan hilang-hilangkan Sita ini yang banyak nih bawa doa dari luar gimana Sita saya tidak membawa secara ilegal itu semua melalui proses SAS dari Bepom dan juga Kementerian Kesehatan jadi sejak Avatinib kemudian Pembrolizumab waktu itu prosesnya masih lama sekali Avatinib dan OSI Avatinib kalau tidak salah mulai dari 2012 atau 2013 itu butuh 2 tahun kemudian untuk OSI Mertinib juga demikian lama akhirnya waktu itu proses SAS ini bisa berjalan dengan cepat 2 minggu sudah bisa approval jadi mulai dari Avatinib Pembrolizumab kemudian Alektinib kemudian apa namanya Durvalumab Osimertinib ya itu melalui sebelum mendapatkan izin edar melalui Kementerian Kesehatan dan Bepom jadi secara resmi karena kalau dari rumah sakit sendiri rumah sakit manapun pada saat ini dengan ada akreditasi dan lain-lain menolak obat-obat yang diluar approval dari Bepom dan apabila ada indikasi baru yang dipastikan kita harus masukkan submit dulu ke Bepom ataupun ke Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan approval dan itu bisa dilakukan secara secara resmi tentu saja untuk efek samping seperti tadi yang dikatakan dokter Jarir bahwa pasien dan juga dokter yang memberikan obat tersebut juga dua-duanya bertanggung jawab menandatangani pertanggungan jawab dan program SAS ini memang ada dua ada yang apa namanya program SAS ini biasanya free jadi karena compassionate program jadi biasanya free untuk obat-obat yang belum mendapatkan approval dari Bepom itu saja mungkin cuma ini untuk yang GERlonip Pemtero sekarang untuk yang hari ini ini justru yang Gavitinip sebetulnya jadi Dr. Ana tadi kalau Gavitinip enggak bisa masuk enggak bukan yang kemarin itu kan erlotinip yang aslinya itu kan habis gitu loh di Muardi sering kita kasih tarsepa habis gitu nah itu terus dapet Erlonip kemarin kebetulan saya dapet banyak saya ini yang yang expire 31 Desember bukan hari ini sebetulnya launching PPT hetero lain launching lain sekarang ciptainnya dulu tapi pacaran enggak ada launching lain launching lain lagi baiklah masih ada waktu sekitar 10 menit jadi kalau Gavitinip itu kalau kita lihat sudah ada di BPJ di Fornas kemudian juga bentuk generiknya ini juga sudah disetujui dan juga memenangkan tender untuk pengadaan Gavitinip di Indonesia jadi saya kira ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan di rumah sakitnya itu bisa menggunakan obat ini karena sudah mendapatkan izin badan POM sudah masuk ke Fornas dan juga di e-katalognya sudah ada buat kita sih enggak masalah kalau sudah masuk begitu sudah lolos masuk ke BPJS-nya beberapa macam pun kita enggak pernah nulis merek kita kasih generik isinya setuju dokter elisnya kalau residen kan kita nulisnya signal Gavitinip Gavitinip seperti itu pokoknya di rumah sakit adanya apa tolong masukin ke rumah sakit seperti itu jadi itu adalah titah untuk semua dokter spesialis paru yang mereset jangan ikut permainan informasi kita enggak ikut kita untuk pasien Gavitinip ya Gavitinip terserah rumah sakit mau ngasih apa itu yang diadakan apa itu terserah mereka itu titah ustajah elisna kita ikuti betul sekali Prof jadi pengadaan itu adanya di tingkat rumah sakit sekarang di apa di farmakoterapi farmakoterapinya dan itu nanti mereka akan melihat di e-katalog mana ketersediaan dari Gavitinip itu yang dibeli oleh rumah sakit kalau pengadaan di rumah sakit juga kan kita diibatkan misalnya harus ada satu ori dua apa satu lagi ori satu lagi yang mana namanya branded generik yang mirip-mirip ya gitu kita bilang ya harus ada ori juga harus ada ini jangan semuanya satu merek jangan kita juga kasihan juga orang-orang rep itu masa kita menghapus air matanya kalau tidak tolong kok kita turun banget aduh kita gak ikutin disitu ya kita ikut mereset pada obat dokter disuruh menghapus air mata orang gitu ya gak air mata pasien udah kita menghapus air mata rep juga kita yang nghapus kerjanya nanti itu menghapus air mata orang aja gitu ya oke ada pertanyaan lain ya usul aja usul usul ya silahkan untuk post marketing untuk post marketing penelitian post marketing disini ada perbedaan pada uji klinik itu pasien gratis nah kalau post marketing ini kan pasien juga beli hanya kita memonitor kita mencatat dan dibuat laporan bagaimana dokter ya jadi ini yang sering saya infokan dokter ke teman-teman perhimpunan untuk melakukan yang kita sebut sebagai disis registri jadi dibuat suatu apa sistem komputerisasi gitu ya kemudian variable apa yang akan kita kumpulkan kemudian nanti data dari rekamedik yang sudah kita isi dicatat disitu dimasukkan ke komputer base disebut komputer base case report form atau elektronik CRF itu dan itu bisa kemudian menjadi database yang besar sekali dan sangat berguna saya kira bagi perhimpunan untuk melihat untuk membuat nanti praktis guideline untuk mengevaluasi obat mengevaluasi data survival mengevaluasi apa namanya kesembuhan dari pasien dan sebagainya jadi dengan adanya teknologi teknologi internet yang besar ini saya kira data itu bisa dikumpulkan dari seluruh Indonesia nah bagaimana perhimpunan itu melakukan ini melakukan koordinasi mengkoordinasikan pengumpulan data tersebut tidak hanya untuk lay cancer sebetulnya tapi any disease yang menjadi kompetensi teman-teman dari PDPI maaf ya karena saya orang Padang saya pakai motonya semen Padang kami sudah melakukan sebelum orang lain memikirkan kita sudah melakukan satu uji klinik yang post marketing itu untuk TKI sampelnya sekitar seribu lebih tidak ada terkumpul cuma kita belum tutup penelitiannya karena kita ambil tiga tahun yang ongoing study tadi sama saya study saya hobinya penelitian oke masih ada yang lain ada lagi yang mau bertanya kalau tidak ada tadi kita selesainya cepat karena saya enggak suka sambutan panjang-panjang tubuhnya ilmiahnya tepat waktu dan malah lebih sangat bagus menurut saya yang mencapai apa yang kita inginkan itu berikutnya ini kita langsung ke diskusi sudah selesai masuk ke video hetero 5 menit video sebelum penutupan panitia silahkan let's key video apa itu ya selamat menikmati oke selesai sebagai kata penutup dari saya pertama terima kasih yang banyak kepada dokter Sita dan dokter Jalil yang sudah membuka wawasan kita bahwa kita sebenarnya sebagai dokter punya kewajiban yang belajar sepanjang hayat jadi ketika kita klinik ketika untuk kanker parus saja kita memakai obat kita mengawasi gunaan obat jenis obat itu adalah bagian dari kewajiban kita yang belajar sepanjang hayat dari dulu aja sepanjang hayat sampai dari hitam sampai meninggalkan dunia hitamnya pun dia tetap belajar sepanjang hayat apa yang kita lihat bahwa hampir semua dalam gagian kita untuk kanker paru hampir semua terapi yang terbukti bisa digunakan kanker paru kita menggunakannya persoalan hanya tersediaan nah ini akan ditapus kepada pemerintah karena pemerintah mewajibkan orang ikut asuransi nasional itu semua kalau dia wajibkan orang masuk harusnya pengobatan tentu dia wajib dengarkan mana yang baik untuk pasiennya dan itu adalah dari perhimpunan menyatakan regimen ini baik ini regimen enggak karena beberapa hasil dipornos itu kita ajukan ditolak tidak masuk kita kasihan pasiennya nanti bentar BPJS mengatakan kalau ini setengah masuk tidak masuk salah sekali tidak masuk jadi kita repot satu lagi yang menjadi masalah adalah ketika kita buktikan bahwa untuk diagnosis kanker paru dengan sitologi kita aku yakin bahwa itu sama dengan histopatologi berdasarkan perbicaraan yang kita lakukan dan bukti ternyata BPJS enggak tahu siapa yang mengatur keluar perkataan hasil pemisahan harus histopatologi harus dari tumor primer itu bukan haknya BPJS sebenarnya ini yang akan kita berjuangkan bersama supaya BPJS mendengar apa yang ada di lapangan jangan mendengarkan apa yang di ruang rapat doakan kita semua tetap semangat untuk menghadapi persoalan pasien ini terakhir terima kasih kepada terima kasih berantem pesita dua kali enggak apa-apa jangan kapok buat saya ini ada suatu ilmu yang sangat penting dipahami oleh klinisi dokter dari reang lebih dari itu adalah jangan lupa kalau ada riset hubungi PDPI untuk untuk apa saja penyakit obat apa saja yang berkaitan dengan penyakit paru terima kasih kepada hetero jangan kapok terbukti memang dokter alisnya ngotor riset dulu memang ternyata memang begitu harusnya baiklah saya sudahi terima kasih sekali lagi kepada hetero jangan kapok lagi iset memang begitu memang kalau inginnya memang begitu saya sudahi kepada yang hadir semua insya Allah ini bermanfaat saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Foto-foto 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 Bagaimana foto 200 orang Untuk para peserta dimohon untuk membuka videonya dan nampakkan giginya ada 5 layar jadi saya hitung 4 sekarang masih banyak yang belum videonya baik saya mulai 123 halaman kedua belum ada yang buka sudah berarti oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dokter Sita terima kasih dok terima kasih sama-sama dokter Ahmad Budoyo dokter Anna Rima terima kasih banyak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati